Jelang berakhirnya kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 dan momentum ulang tahun ke-90 Persib Bandung, tim Pangeran Biru kembali dijatuhi sanksi oleh Komite Disiplin, Komdis, PSSI. Sanksi denda Rp50 juta diberikan kepada Persib, berdasarkan hasil sidang Komdis PSSI tertanggal Selasa. 14 Maret 2023, sanksi tersebut merupakan buntut 5 kartu kuning para pemain Persib yang terjadi dalam Laga Persib Bandung kontra Persib Kediri, di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu 8 Maret, dalam. Laga yang berakhir dengan kekalahan Maung Bandung dengan skor 0-2 tersebut, 5 pemain Persib yang menerima kartu kuning adalah Rahmat Irianto, Daisuke Sato, David Da Silva, Beckham Putra, dan Nick Kuipers, tim Persib Bandung, nama kompetisi, BRI Liga 1 2022-2023, Pertandingan, Persib Bandung vs Persib Kediri, tanggal kejadian, 8 Maret 2023, jenis pelanggaran, dalam satu pertandingan mendapatkan 5 kartu kuning, hukuman, sanksi denda Rp50 juta. Tulis-rilis pemberian sanksi dalam laman resmi PSSI.org, Rabu, 15 Maret 2023. Sebelumnya, Persib Bandung pun pernah dijatuhi sanksi serupa, saat Persib Bandung mengalahkan Arema FC, di Stadion Kanjuruhan, Malang, 11 September 2022, sanksi. Tersebut diberikan kepada Persib berdasarkan hasil sidang Komdis PSSI tertanggal 14 September 2022, pada Laga yang berakhir bagi kemenangan Persib dengan skor 2-1, 5 pemain Persib yang mendapatkan kartu kuning. yaitu Desuke Sato, Mark Klopp, David Dasilva, Zalnando, dan Deddy Kusnandar. Dengan bertambahnya sanksi denda tersebut, maka total Persib telah mengeluarkan Rp670 juta atas pelanggaran kode disiplin yang dilakukan sepanjang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!